Kecelakaan ini terjadi di Jalan Pahlawan, Kelurahan Gedung Ombo, Kabupaten Tuban. Korban bernama Iseh Dipa Prakasa, 39 tahun, warga Kelurahan Ronggomulyo, Tuban ini terkapar tak bergerak di jalan. Setelah mengalami luka parah pada bagian kepala dan dada, akibat terlibat kecelakaan dengan sebuah trugandeng. Tak satupun warga berani menolong, hingga petugas kepolisian tiba ke lokasi kejadian. Korban selanjutnya dievakuasi menuju instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Kusma Tuban. Namun, selang beberapa menit mendapat perawatan medis, korban mengembuskan nafas terakhirnya. Kecelakaan bermula saat korban mengendarai sepeda motor S3963FO melaju dari barat ke timur. Diduga akibat kurang konsentrasi atau mungkin mengantuk, tiba-tiba motor korban melaju keluar jalur atau masuk jalur kanan. Pada saat bersamaan dari arah berlawanan melaju trugandeng bernopol N9458UA yang dikemudikan Yuli Wijaya. Akibatnya, tabrakan antara sepeda motor dan trugandeng tak terhindarkan. Saya dari sana, dari arah Surabaya, mau ke sana. Motor itu dari sana simpangan. Nah, posisi kendaraan motor itu tadi agak kenengah, gak tahu itu posisinya apa-apa, apa bingung sama barang-barangnya. Akhirnya, nabrak mobil saya. Itu nabrak bagian mana, Pak? Nabrak bagian samping. Gak tahu posisinya yang mana, gak tahu ya. Soalnya, lihat dia kok gak ada yang angin gitu loh. Gak tahu yang posisinya gimana. Terus, kondisinya gimana tadi, Pak? Kalau saya gak pernah ke situ loh. Soalnya, mungkin kalau saya tanya orang nanti sih, banyak darah gitu. Karena sama darah kan gak banggu sih, gak ya. Ini muatan apa, Pak? Ini kosongan. Mau dari mana, mau ke mana ini? Mau ke Tuban, mau buat semen. Mau buat semen ya? Pasca kejadian. Unit lelah ke lantas Polres Tuban langsung terjun ke lokasi kejadian. Untuk menungkap penyebab utama kecelakaan, petugas melakukan olah tempat kejadian perkara, serta memintai keterangan kepada saksi-saksi. Hasilnya, kecelakaan ini terjadi akibat motor yang dikendarai korban keluar jalur, sehingga menabrak truk yang melaju dari arah berlawanan. Kronologi berawal dari sepeda motor Suzuki Spin yang dikemudikan oleh Iseh di Pak Prakarsa, ini berjalan dari arah barat ke timur. Kurang konsentrasi ke depan, Iseh ini masuk ke lajur kanan. Di depan kendaraan Iseh ada truk yang berjalan dari arah timur ke barat, sehingga terjadi benturan terhadap terganteng tersebut yang dikemudikan oleh Yuli Wijaya, Nopor P9458UA, yang pada saat itu pengemudi sepeda motor Iseh ini luka-luka di PKP, kemudian dari anggota kita berusaha untuk membantu, menolong korban ke membawa ke rumah sakit Dr. Kusma, tapi di dalam perawatan Iseh ini meninggal dunia. Guna kepentingan penyelidikan sopir beserta kendaraan yang terlibat tabrakan diamankan ke Papolres Tuban.